Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar teman-teman? Semoga dalam keadaan sehat, jasmani, dan rohaninya Kali ini saya akan membahas tentang keunggulan dan kelemahan ayam pelaker Oke, sebelum gabung, yang baru datang di channel saya Silahkan gabung dengan cara tekan tombol subscribe-nya ya teman-teman Karena subscribe itu gratis dan tidak berbayar Oke, sekarang saya mau bahas tentang keunggulannya dulu Keistimewaan ayam pelaker itu apa? Pertama, keistimewaannya ayam pelaker biasanya Ini biasanya bulunya itu bagus teman-teman Bulunya itu lain dari yang lain biasanya Dominan burung pelaker itu seperti warna putih Nah, itu biasanya ya Nah, keunggulan yang kedua Gaya mainnya Gaya mainnya itu speednya sangat cepat sekali Ini untuk ayam pelaker Ya, bukan hanya speed atas-bawah Dia juga rajin mukul teman-teman Dia juga rajin menyerang Dari sisi kanan, sisi kiri, sisi bawah, sisi atas Itu dia sangat rajin-rajin sekali menyerang lawannya Dia nggak berpikir kalau lawannya itu besar Dia nggak berpikir kalau lawannya itu kuat Yang ada di benaknya Yang ada di pikirannya itu dia pengen nyerang terus dan nyerang Walaupun terkadang napasnya sendiri yang bakalan ngos-ngosan Karena terlalu aktif menyerang Nah, itu keunggulannya ya Keunggulan yang lainnya yaitu Dia Rajin Oh, dia brutal maksudnya Dia brutal Dalam arti Dia nggak molah-molah saja Nggak polah kanan, kiri, atas, bawah saja Tapi dia rajin pukul punggung Pukul punggung teman-teman Jadi dia rajin sekali pukul punggung Pukul ekor Kadang pukul Berakot ya Seperti pakoi itu dia rajin banget Itu rajin memukul Jadi Bukan hanya dia rajin olah speednya ya Speednya yang cepat Tapi dia mukulnya juga cepat Dan juga Akurasi pukulnya itu teman-teman ya Akurasi Mainnya itu dia keras sekali Akurasi pukulannya itu dia keras sekali teman-teman Itu untuk jenis ayam plaker ya Walaupun terkadang Misalkan teman-teman punya ayam plaker Yang bodinya kecil Yang bodinya kecil Tapi Masalah Mainnya Masalah pukulannya Itu di atas rata-rata ya Ini untuk Ayam plaker Nah seperti itu teman-teman Membahas tentang keunggulan Pasti juga ada kelemahan Membahas tentang keistimewaan Pasti juga ada kelemahan Nah kelemahan ayam plaker ini ya teman-teman ya Napasnya itu boros Ya napasnya ini boros Jadi teman-teman kalau misalkan Mau memelihara atau Mau memainkan ayam plaker Ini harus stamina-nya harus benar-benar dijaga Staminanya harus benar-benar fit Kalau misalkan mau dikonteskan ya Harus stamina-nya fit dan Apa namanya Harus full ya Full power banget Harus full Extra folding-nya full lah Istilahnya kesehatannya harus full Karena Speed ayam plaker ini di atas rata-rata Dan mungkin akan menguras tenaganya Nah Kelemahan Berikutnya Ayam plaker biasanya Punggungnya itu Tidak terlalu panjang ya Biasanya Bodinya itu Tidak terlalu panjang Dia itu bulat Biasanya teman-teman Ayam plaker Bodinya itu bulat Tidak terlalu panjang Jadi Terkadang Kalau misalkan Sendirinya Di Pukul badan itu Dia agak sedikit Tidak kuat ya Karena Badannya agak sedikit Tipis Beda dengan Ayam pakoi Nah Kurang lebih seperti itu ya teman-teman ya Antara Keistimewaan Dan kekurangan Ayam plaker Nanti di video selanjutnya Saya akan bahas lagi Tentang Ayam pakoi Dan ayam-ayam yang lainnya Semoga bermanfaat Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh